Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yunita Nugra Haini Safrudin Selamat datang di perkuliahan Kesehatan dan Selamatan Kerja dan Hubungan Industri Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Tahap Pengendalian Kecilakan Kerja Modul ini terdiri dari 3 bagian Pertama, Pengendalian Sebelum Kontak Kedua, Pengendalian Saat Kontak Dan tiga, Pengendalian Setelah Kontak Di video sebelumnya kita sudah mengetahui Apa saja penyebab kecelakan kerja Kemudian bagaimana teori kecelakan kerja Dan juga kita sudah mempelajari Tentang filosofi penjagaan kecelakan kerja Dan bagaimana hirarki pengendalian kerja Nah saat ini kita akan membahas Tahap-tahap yang bisa dilakukan Untuk meminimasi terjadinya kerugian Akibat adanya kecelakan kerja Pengendalian kecelakan ini dilakukan pada 3 fase Pertama adalah sebelum kontak Yang kedua sewaktu kontak Dan yang ketiga adalah setelah kontak Sebelum kontak artinya pengendalian yang dilakukan Sebelum terjadi kecelakan kerja Artinya ini merupakan tindakan yang preventive Sedangkan sewaktu kontak adalah Pengendalian yang dilakukan pada saat terjadi kecelakaan Sehingga kita bisa meminimasi kerugian yang ditimbulkan Dan yang ketiga adalah setelah kontak Artinya ini adalah pengendalian setelah terjadinya kecelakaan kerja Supaya kerugian yang ada itu bisa lebih ditekan kembali Pertama adalah pengendalian kecelakaan sebelum kontak Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya Bahwa pada fase ini tindakan berupa tindakan yang preventive atau bencegahan Jadi bentukan tindakan pengendaliannya berupa Pengembangan dan juga implementasi program-program K3 Agar bisa menjauhkan resiko dan mencegah kejadian yang merugikan Kemudian merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian Bila dan ketika terjadi kontak Jadi sudah ada rencana yang perlu dilakukan jika terjadi kecelakaan Kemudian yang ketiga Mengembangkan suatu program yang optimal Menetapkan standar yang optimal Serta menjaga feedback tingkah langku yang efektif Sehingga pada fase ini juga penting untuk dilakukan pengawasan yang baik Terkait dengan pelaksanaan program standar yang sudah dibuat Fase selanjutnya adalah pengendalian saat terjadi kontak Yang pertama penggantian bentuk energi atau bahan yang tidak berbahaya Artinya jika suatu kecelakaan terjadi Misalnya karena listrik Maka yang bisa kita lakukan adalah mengganti bentuk energi tersebut Agar tidak berbahaya Misal dengan memutuskan hubungan listrik Kemudian melakukan pengurangan sejumlah tenaga Menempatkan barikade atau penghalang antara sumber tenaga dan orang Ataupun harta benda sehingga tidak merugikan Kemudian mengubah permukaannya kontak Memperkuat badan dan struktur Masalah selanjutnya adalah setelah terjadi kecelakaan Pertama melaksanakan rencana tindakan emergensi Misalnya melakukan pertolongan pertama pada korban Dan juga melakukan perawatan korban Mengendalikan jika kecelakaannya itu berupa kebakaran Kemudian memindahkan peralatan bahan dan fasilitas yang rusak Sehingga kerugiannya semakin kecil Kemudian segera mengeluarkan udara di tempat kerja yang tercemar Kemudian membersihkan tumpahan Serta segera merehabilitasi karawan yang cedera Agar kembali produktif Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!